Menteri Dalam Negeri Muhammad Cito Karnavian resmi melantik Bustami Hamzah sebagai pejabat gubernur Aceh menggantikan Ahmad Marzuki. Pelantikan berlangsung di lantai 3 gedung C, Kemendagri di Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. Sebagai pejabat gubernur Aceh, dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri Muhammad Cito Karnavian mengatakan pejabat gubernur memiliki kewenangan yang hampir sama dengan gubernur definitif kecuali dalam 4 hal. Di antaranya adalah tidak boleh melakukan mutasi jabatan di lingkungannya kecuali atas izin Mendagri. Selain itu juga tidak boleh membuat kebijakan strategis seperti pemekanan daerah tanpa izin Menteri Dalam Negeri. Cito berharap amanah yang diberikan kepada Bustami dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan Aceh. Menurutnya masih banyak PR yang harus diselesaikan di Aceh, termasuk merealisasikan pekan olahraga nasional yang akan digelar di Aceh pada bulan September 2024 serta Pilkada Serentak. Oleh karena dalam kesempatan yang baik ini, saya mohon dalam kesempatan yang baik ini, saya mohon dalam kesempatan pada apa? Bustami perlu menjalankan amanah ini yang paling baiknya untuk kemajuan Aceh. Banyak hal-hal yang belum diterjakan di Aceh. Banyak PR yang belum diselesaikan. Mulai dari menurut awal dan membantu penyertaan pemilu dan bawah seluuh, keep di sana. Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ahmad Marzuki atas pengabdiannya selama menjabat sebagai PJ Gubernur Aceh. Acara pelantikan PJ Gubernur Aceh juga sekaligus dirangkai dengan pelantikan Melanie Bustami sebagai pejabat ketua PKK dan pejabat ketua pembina posyandu provinsi Aceh oleh ketua PKK Pusat Tri Suswati. Tim Liputan Aceh Video